Rawa Hitam Rawa tersebut sangat luas dan memiliki banyak jenis ikan Karena hal itulah banyak sekali para pemancing yang datang ke sini Namun, para pemancing yang datang dikabarkan hilang dan tak ada yang kembali Menurut cerita yang beredar, para pemancing itu hilang karena dimangsa oleh makhluk Rawa yang misterius Pada suatu malam yang cerah, Upin dan Ipin datang ke Rawa Hitam Mereka berdua berniat untuk memancing ikan Sampai di sana, Upin langsung memancing dan Ipin membantunya menyinari Rawa dengan senter Namun, saat mereka sedang asyik memancing, tiba-tiba muncullah sesosok makhluk keluar dari air Makhluk itu pun mengawasi mereka dari kejauhan Perlahan namun pasti, makhluk itu mendekati mereka Namun sayangnya, Upin dan Ipin tidak sadar ada bahaya yang sedang mendekati mereka Mendengar suara yang mengerikan Mereka akhirnya sadar ada bahaya dan langsung berbalik Upin dan Ipin pun sangat terkejut karena ada makhluk mengerikan tempat di depan mereka Ipin pun menundu karena ketakutan Sedangkan Upin ia malah kabur dengan cara melompat ke Rawa Secepat gila, ia berenang ke pinggiran Rawa Lalu sampai di daratan ia pun langsung berlari melarikan diri Saat sudah aman, Upin pun menangis Ia merasa bersalah karena telah kabur dan meninggalkan saudaranya Saat sedang menangis, tiba-tiba muncul Batman berhenti tepat di depannya lalu mendekatinya Kemudian, Batman pun bertanya apa yang sedang terjadi Upin pun langsung mengatakan apa yang telah terjadi kepadanya Ia pun juga menceritakan adiknya saat ini sedang di Sandra Monster Setelah mendengar cerita Upin Batman pun langsung berinisiatif untuk menolongnya dan langsung pergi ke Rawa Hitam Sementara itu di Rawa Hitam Terlihat Ipin sedang terbaring dan tangannya diikat Lalu terlihat juga sang monster tepat di depannya Untungnya, Batman sudah datang Ia pun segera mendekat ke monster Rawa itu Batman pun meminta agar anak itu segera dilepaskan Kalau tidak ia akan membuat sang monster menyesal Tetapi, sang monster ternyata tidak takut Ia pun malah menantang balik Batman Setelah mengatakan itu Ia pun langsung menyerang Batman dan membuatnya terpental jauh Akhirnya, pertempuran Batman dan monster Rawa pun tak terlakan lagi Keduanya pun sama-sama kuat dan tak ada yang mau mengalah Namun, Batman terlihat lebih unggul Ia pun membuat sang monster terdesak Akhirnya, dengan jurus pamungkas Batman pun berhasil mengalahkan sang monster Rawa Tragedi malam itu pun berakhir Setelah mendapat ucapan terima kasih Batman pun langsung melanjutkan patrolinya Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih.